Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya di video kali ini saya mau berbagi resep cara membuat ubi ungu kulit lumpia mau tahu bagaimana cara saya membuatnya dan apa saja bahan-bahannya simak terus videonya sampai selesai terima kasih Oke teman-teman semua sekarang dilanjut aja ke bahan yang pertama ya di sini ada ubi ungu yang sudah saya kupas kemudian sudah saya potong-potong seperti ini dan juga sudah dicuci bersih ya kemudian sekarang akan saya kukus terlebih dahulu panci kukusan sudah tersedia dan airnya pun sudah mendidik ya kemudian masukkan ubi yang sudah dicuci bersih kukus ubi sampai matang dan itu sekarang ubi ungunya akan saya cek terlebih dulu apakah sudah empuk teman-teman ternyata ubi ungunya sudah empuk ya kemudian akan saya matikan api kompornya dan akan saya pindah ke wadah yang lain sekarang ke step selanjutnya ya kemudian sekarang untuk ubi yang sudah dipukus tadi akan saya terus atau belok seperti ini ya bisa juga kalian menggunakan teman-teman cokor atau yang lainnya sesuaikan saja dengan selera masing-masing kemudian tambahkan gula pasir dan juga tepung tapioca akan saya aduk kembali dengan spatula seperti ini sampai benar-benar tercampur ya teman-teman jadi untuk ubinnya itu selagi masih panas atau hangat ya sekarang semuanya sudah benar-benar tercampur ya hasilnya seperti ini disini sudah tersedia kulit lumpia yang sudah saya pisahkan satu dengan yang lainnya ya kemudian ada tepung terigu yang sudah dilarutkan dan juga bahan yang tadi saya buat untuk isiannya ya kemudian sekarang ambil bahan isian secukupnya atau sesuaikan dengan selera kemudian simpan di atas kulit lumpia seperti ini ya lalu bulungkan kemudian oliskan tepung terigu yang sudah dilarutkan di pinggir-pinggir kulit lumpia seperti ini ya ini fungsinya untuk merekat agar isiannya tidak keluar gulung-gulung nah hasilnya seperti ini sekarang proses pengisiannya sudah selesai ya hasilnya seperti ini kemudian sekarang akan saya goreng terlebih dahulu minyak sudah panas kemudian masukkan bahan yang tadi saya buat ya cukup dengan api sedang saja agar tidak mudah gosong goreng sampai kuning kecoklatan jangan lupa dibalik agar tidak gosong ya untuk resep sudah tertulis di kolom deskripsi ini cocok banget untuk ide jualan ya atau isian snack box untuk harganya sesuaikan saja di daerah masing-masing sekarang warnanya sudah kuning kecoklatan ya kemudian akan saya angkat dan saya tiriskan sekarang ubi ungu kulit lumpia nya sudah siap dikajikan selamat mencoba sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih untuk hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih